Seorang warga kota Probolinggo menjadi korban penganiayaan yang dilakukan temannya sendiri. Korban harus dilarikan ke rumah sakit setelah disiram minyak goreng panas oleh pelaku. Pemicunya karena korban terus menagi motor yang digelapkan pelaku. Bukannya mengembalikan, pelaku justru menyiramkan minyak goreng panas ke wajah korban. Usai disiram minyak goreng panas oleh temannya Agus Asrori, warga Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, kota Probolinggo, harus menjalani perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, kota Probolinggo. Korban mengalami luka bakar di sekitar wajah dan kaki. Sementara pelaku penyiraman yang diketahui bernama Adim 20 tahun, warga Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, juga dirawat di rumah sakit yang sama karena terkena percikan minyak goreng saat menyiram ke korban. Ini bermula saat motor korban digelapkan pelaku. Dari sana korban mengajak pelaku ke rumah kakak korban yang letaknya bersebelahan dengan rumah korban. Sekaligus untuk mempertanggungjawabkan di mana kendaraan korban tersebut. Bukannya mengembalikan, pelaku justru memanaskan minyak goreng dan menyeramkan ke wajah korban saat terlap tidur. Penggelapannya itu di sini, di rumah. Setelah dicari, ketemu, ternyata dia mau tanggungjawab dan dikasih waktu kurang lebih dua hari katanya. Setelah dua hari enggak keluar, nah ternyata adik saya itu ketiduran memang. Saudara saya ketiduran, lalu memanaskan minyak itu, lalu disiramkan. Sempat memulirkan diri, habis penyiraman itu cuman dipegang sama adik saya ini dengan matanya sudah terhutup, enggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya warga datang untuk menolong. Sementara menurut AKP Jaman, kata tereskrim Polres Perbelinggo Kota, pelaku penyiraman minyak goreng panas sudah ditapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Jadi terkait dengan kasus penyiraman minyak goreng ini, ini yaitu berawal dari motornya korban ini, diduga digelapkan oleh pelaku. Kemudian pada saat di rumah yang ditanyakan terkait dengan masalah motornya ini, kemudian ada jackcock, pada saat itulah pelaku ini menyeramkan minyak panas kepada korban. Oh gitu, berarti korban ini motornya korban yang digelapkan pelaku atau tersangka? Betul, jadi awal mulanya itu yang digelapkan oleh pelaku ini adalah motornya korban. Motornya korban. Itu pemicunya, kemudian terjadi jajak di situ, nah di itulah kemudian ada penyiraman minyak goreng panas ini kepada korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka di jirat pasal penganiaan berat dan pasal penipuan penggelapan. Dari Perbelinggau, Farid Fahevi melaporkan.